Masih suka UMG mana nih jempolnya? Unrivalet Medicine God Season 299, Kamu Bukan Monster Ini juga merupakan tantangan besar bagi Ye Yuan Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dengan nyawanya dari bawah tangan Zhao Yue Meski begitu, dia melihat sedikit sisa perjuangan di mata Zhao Yue Tapi bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem Tidak jauh, Long Yi dan yang lainnya ketakutan sampai kaki mereka gemetar, menelan air liur tanpa henti Setelah saya masuk, Anda semua segera mematikan pembatasan Jika aku mati, kalian segera lari Seberapa jauh kamu bisa berlari? Lakukanlah, kata Ye Yuan dengan suara serius Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan melarikan diri sangat rendah, itu lebih baik daripada duduk diam dan menunggu kehancuran Di luar penjara air, ada tombol untuk mengontrol pembatasan Seseorang bisa mengendalikannya dari luar Pembatasan kandang ini terlalu kuat Ye Yuan tidak dapat melewatinya juga Itu hanya bisa dikendalikan oleh Scarlet Lume Ye Yuan, tidak mungkin Mari kita mengisi daya Ini terlalu berbahaya, kata Scarlet Lume Meskipun beberapa dari mereka takut, mereka masih merasa tergerak hati mereka Ye Yuan menggunakan hidupnya sendiri untuk memperjuangkan peluang tipis mereka untuk bertahan hidup Mereka semua bisa merasakan bahwa Zhao Yue ini sangat kuat Setelah masuk, begitu dia dikeluarkan, kekuatan penghancurnya pasti akan sangat kuat Tapi, dengan Ye Yuan masuk sendirian, itu hampir pasti kematian Bukan karena Ye Yuan menjadi pahlawan yang menyukai kemurungan serius dari seorang pejuang pemberani yang tidak akan kembali Tetapi bahwa masalah ini harus dilakukan olehnya Hanya dia yang memiliki secerca harapan Jika yang lain masuk, itu benar-benar kematian yang pasti tanpa harapan untuk bertahan hidup Tentu saja, dia juga tidak berdamai dengan itu di dalam hatinya Dia tidak mau mati begitu saja Utusan naga surgawi dan tanpa darah ada di sini, melakukan kejahatan yang terlalu banyak untuk dicatat Dia sudah lama dipenuhi dengan niat membunuh di dalam hatinya Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak bisa menyerang Buka Feng Qingzuan tidak berbicara, menatap Ye Yuan dari belakang, matanya agak berkabut Pria macam apa ini? Yang lain tidak tahu, tetapi Feng Qingzuan memiliki perasaan bahwa selama dia keluar dari penjara air Ye Yuan memiliki kemungkinan besar untuk melarikan diri dengan nyawanya Metode orang ini terlalu banyak Tapi dia tidak lolos Sebaliknya, ia memilih cara yang paling berbahaya Detik berikutnya, batasan terbuka, dan Ye Yuan memasuki kandang seperti kilat Scarlet Lume secara naluria ingin mematikan batasan dan terbang keluar Feng Qingzuan memukulnya terbang dengan tamparan Feng Qingzuan, apa yang kamu lakukan? Long Yi meraung dengan marah Bagaimanapun, kita juga tidak bisa keluar, mati saja bersama Ye Yuan berani bertaruh dengan nyawanya Kalian semua juga laki-laki Apakah kamu begitu pengecut? Feng Qingzuan berkata dengan dingin Beberapa orang semua menundukkan kepala karena malu Mengaung Saat pembatasan dibuka, raungan Zhao Yue membuat semua orang mulai gemetar Ye Yuan hanya merasakan tekanan yang menutupi langit dan menutupi bumi Menekan ke arahnya Setiap pori-pori di tubuh Ye Yuan meledak, hampir mati Perasaan menghadapi alam hegemon secara langsung, itu hampir membuat orang hancur Ini juga pertama kalinya Ye Yuan menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan secara langsung Dia telah melihat sebelum banyak alam hegemon Tetapi seseorang seperti ini, itu benar-benar pertama kalinya Pada saat ini, semua tindakan sia-sia Zhao Yue terlalu kuat Kekuatan semacam ini adalah kebiadaban primitif semacam itu Seolah-olah dia berjalan dari zaman kuno Astaga! Dalam sekejap, Zhao Yue menerkam ke arah Ye Yuan Bahkan sebelum mendekat, Ye Yuan sudah dikejutkan oleh aura kuat Zhao Yue Sampai dia menerima luka dalam Zhao Yue mengangkat cakarnya yang tajam Selama cakar ini mendarat dengan ringan Bahkan jika Ye Yuan memiliki sepuluh nyawa, mereka juga akan hilang di sini Hidup tergantung pada seutas benang Kamu bukan monster Ye Yuan praktis menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengaumkan lima kata ini Bang! Tubuh Ye Yuan terbang keluar seperti bola meriam Menghantam keras ke pintu penjara di seberangnya Of! Jeroan Ye Yuan langsung pecah Menyemburkan setegup bui berdarah Tapi untungnya, dia masih hidup Feng King Suan dan yang lainnya ketakutan sampai wajah mereka memutih Ye Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Feng King Suan hendak tertabrak Jangan datang Aku, aku tidak akan mati Ye Yuan berjuang untuk berdiri sendiri Mengaum Raungan lain, Zhao Yue sudah melangkah keluar dari kandang Harimau ganas telah dilepaskan Tatapan Zhao Yue terkunci dengan kuat ke Ye Yuan Apakah itu kekuatan asal barusan? Long Yi berkata dengan kaget Scarlet Lume menganggup dan berkata Tidak salah Itulah asal mula darah Lebih jauh lagi, tampaknya berbeda dari asal tubuh Hegemon Bluedeless itu Asal darah dalam tubuh Ye Yuan tampaknya lebih murni dan Tingkat yang lebih tinggi Long Yi berkata dengan terkejut Kaisar Cloudhaven memahami kekuatan asal Kakar Tutruf orang ini benar-benar muncul dalam aliran tanpa akhir Scarlet Lume juga berkata dengan heran Melihat dia menantang pegunungan saat itu Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali Apa yang dia gunakan adalah semua ras naga Saudara Ye benar-benar monster yang tak tertandingi Tubuh harimau gemetar membuat alam Hegemon tunduk Itu tidak ada Keragu-raguan Zhao Yue pada saat terakhir adalah karena asal mula darah di tubuh Ye Yuan Tentu saja, kamu bukan monster Lima kata ini memang menyentuh titik terlemah di lubuk hati Zhao Yue Kewarasannya hampir tidak ada Tetapi pada akhirnya dia masih mempertahankan jejak kemanusiaan terkecil Untuk apa perjuangan, penderitaan, di lubuk hatinya Itu karena semua orang memandangnya sebagai monster Jika dia sudah benar-benar kehilangan kesadarannya Kata-kata Ye Yuan secara alami tidak akan berpengaruh Tapi, selama dia masih memiliki jejak yang sangat kecil Maka lima kata ini akan sangat penting Dan pelepasan asal darah membuat tubuh Zhao Yue secara naluriah mengerti Di tubuhnya, garis keturunan yang tidak teratur yang bercampur dan berbenturan sedang dikendalikan Ye Yuan ingin memberitahunya, aku bisa membiarkanmu tidak lagi menderita rasa sakit akibat malapetaka garis keturunan Ini memberinya harapan Di bawah kombinasi dari dua faktor, Zhao Yue berhenti di saat terakhir Namun, dia pada akhirnya hanyalah binatang buas Oleh karena itu, Ye Yuan masih hampir mati Mengaum 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 Penjara air bawah tanah bergetar sampai hampir runtuh Zhao Yue sangat kesakitan saat ini Ye Yuan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berjalan menuju Zhao Yue Kamu bukan monster Kamu sama denganku, manusia Mengaum Zhao Yue meraung lagi Sebuah kekuatan yang luar biasa ditransmisikan Ye Yuan dikirim terbang sekali lagi Ye Yuan saat ini sangat menyedihkan Namun, dia masih bersikeras untuk berdiri dan terus berjalan menuju Zhao Yue Di samping, hati Feng King Suan dan yang lainnya praktis melompat keluar dari tenggorokan mereka Ini benar-benar menari di ambang kematian Jika Zhao Yue ingin membunuh Ye Yuan, itu hanya masalah mengedipkan mata Kamu bukan monster Bahkan jika Anda sendiri menyerah, maka Anda akan benar-benar putus asa Petik 2 Apakah Anda berdamai dengan itu? Apakah Anda bersedia membiarkan orang-orang yang mengubah Anda menjadi seperti ini? Petik 2 Mengaum Sebuah topan menyapu Ye Yuan langsung tersapu ke langit Menabrak langit-langit dan jatuh ke tanah lagi Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri saat ini Tapi Ye Yuan tidak menyerah Dia bangkit dan berjalan menuju Zhao Yue lagi Setiap kalimat darinya datang dari lubuk hatinya Dia melihat penderitaan Zhao Yue Dia juga melihat rasa sakit dari banyak orang seperti Zhao Yue Dibandingkan dengan orang-orang itu, mungkin Zhao Yue malah beruntung Setidaknya dia selamat Kamu sudah menderita rasa sakit yang orang lain tidak bisa tahan dan selamat Mungkinkah Anda ingin menyerah pada diri sendiri? Petik 2 Tidak peduli kamu menjadi apa, selama hatimu tidak berubah Kamu adalah manusia Ye Yuan menatap Zhao Yue, matanya sangat tulus Feng Kingsuan, Long Yi, dan yang lainnya juga sangat tersentuh Itu karena mereka semua merasakan ketulusan Ye Yuan Dia tidak memanfaatkan Zhao Yue Dia benar-benar ingin menyelamatkan monster ini Mereka merasa tidak percaya Jika itu mereka, mereka sama sekali tidak bisa melakukannya Monster semacam ini, mereka merasa jijik hanya dengan melihatnya Seolah tergerak oleh ketulusan Ye Yuan, Zhao Yue tidak menyerang Ye Yuan kali ini Percayalah padaku, aku bisa mengubahmu kembali menjadi penampilan aslimu Ye Yuan berjalan di depan Zhao Yue, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan dengan lembut membelai dia Feng Kingsuan dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar Zhao Yue benar-benar menjadi pendiam Bab 2.992, kursi ini akan memberi tahu Anda Of Utusan Naga Surgawi secara langsung menghancurkan kepala Kaisar Sakra Kaisar Surgawi Dan melemparkan mayat itu ke satu sisi Langkah ini mengintimidasi semua orang Utusan Naga Surgawi bukanlah Fas Bunga Dia adalah ahli rana asal yang perkasa Selain itu, dia bahkan memiliki banyak pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven Realm di sisinya Pusat kekuatan tentara kerusuhan mulai putus asa Lawannya terlalu kuat, dia tidak memberi mereka kesempatan sama sekali Tatapan utusan Naga Surgawi menyapu wajah semua orang dan berkata dengan dingin Sekelompok orang yang mirip semut Hanya berdasarkan kalian, kamu juga ingin melarikan diri dari Pulau Naga Darah Lupakan kalian semua, bahkan alam hegemon juga bisa melupakan pergi Semua orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, semua tetap diam dan tidak berbicara Mereka menyerah, tidak ada harapan untuk melarikan diri sama sekali Utusan Naga itu berkata, pergi dan pasang kembali Borgol dan antar mereka kembali Siapapun yang berani melawan, bunuh tanpa amnesti Oleh karena itu, bawahannya membawa Borgol penyegel satu demi satu dan datang Meski begitu, masih ada orang berdarah panas Bagaimanapun, itu juga sekarat Aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian semua Saya tidak ingin kembali dan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari babi dan anjing lagi Membunuh satu titik impas Membunuh dua menghasilkan keuntungan Pergi ke neraka Beberapa ratus orang langsung bergegas keluar Menyerang pusat kekuatan Pulau Naga Darah Utusan Naga Surgawi memiliki pandangan menghina Langsung melemparkan telapak tangan Beberapa ratus semburan kekuatan merobek udara Bang! Bang! Sebelum orang-orang itu sempat menyerang Mereka langsung diledakkan menjadi ampas Perbedaan tingkat daya ini tidak dapat dikompensasikan sama sekali Selanjutnya, orang-orang ini ditahan untuk waktu yang lama Entah esensi darah di tubuh mereka terkuras Atau mereka adalah subjek uji Kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat Mereka yang benar-benar memiliki kekuatan tempur semuanya masih dikurung di dalam sangkar Utusan Naga Surgawi melirik lagi dan berkata dengan dingin Siapa lagi yang ingin melompat keluar Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin Tidak ada yang berani berbicara lagi Mereka yang berani melompat semuanya sudah mati Utusan Naga Surgawi melambaikan tangannya dengan megah Dan bawahannya mengambil tindakan membuka Memborgol kembali orang-orang ini dengan borgol penyegel lagi Utusan Naga Surgawi memerintahkan Dimana Yeyuan Bawa dia kemari Bawahan itu berkata Membalas yang mulia Yeyuan tidak ada di antara orang-orang ini Ketika utusan Naga Surgawi mendengar Dia tersenyum dingin dan berkata Kalian sekelompok orang bodoh Kalian dimanfaatkan oleh orang-orang dan bahkan tidak mengetahuinya sendiri Tapi itu tidak masalah Masih banyak orang di luar Mereka tidak bisa melarikan diri Hur-hur Kursi ini sangat menghormati anak ini Dia memang tidak mengecewakan kursi ini juga Tapi kali ini Kursi ini sangat marah Setelah menangkapnya kembali Kursi ini akan membuatnya menjadi penurut Dia memiliki metode untuk menghadapi orang-orang yang tidak patuh seperti ini Para jenius yang datang ke sini Yang mana yang tidak terlalu bangga Pada akhirnya Mereka semua menjadi bayi yang penurut Kerusuhan Benar-benar sekelompok orang bodoh dan menggelikan Pulau Naga Darah telah dibangun selama bertahun-tahun Bagaimana mungkin mereka tidak mempertimbangkan hal ini Di penjara air ini Mengesampingkan lapisan pembatasan Ada jaring yang mencakup semua yang diletakkan di luar juga Lupakan Kaisar Cloudhaven yang sangat kecil Bahkan Kaisar Sakra Surga bisa melupakan melarikan diri juga Seorang tahanan berkata dengan lemah Ye yang mulia Ye Yuan dia tidak melarikan diri MN Tidak melarikan diri Itu lebih baik Bawa aku padanya Kursi ini ingin melihat apakah dia memiliki Tiga kepala dan enam lengan atau tidak Utusan Naga Surgawi berkata dengan jijik Meskipun dia menghina Karena gangguan besar terjadi kali ini Dia masih sangat marah Sudah bertahun-tahun Dia tidak pernah membuat kesalahan Hari ini Itu benar-benar dimainkan seperti ini Karena seorang anak kecil Utusan Naga Surgawi tidak bisa menahan perasaan sangat marah B. Dia melepaskan Zhao Yue Kata orang itu lagi dengan lemah Apa gunanya melepaskan Zhao Yue Apa yang kamu katakan Dia Dia ingin melepaskan Zhao Yue Pada awalnya Utusan Naga Surgawi tidak bereaksi terhadap siapa Zhao Yue Ketika dia memikirkannya Kalimat itu hampir mendistorsi pikirannya Memikirkan Zhao Yue melepaskan diri Dia ketakutan sampai jiwanya meninggalkan tubuhnya Zhao Yue terlalu berbahaya Orang ini hanya ditekan dengan meminta Lord Dragon Sen Untuk secara pribadi mengambil tindakan terakhir kali Lord Dragon Sen adalah hegemon tertinggi Jika orang ini keluar Seluruh pulau naga darah akan dihancurkan olehnya Namun Memikirkan bagaimana belum ada kejadian apapun Hatinya kembali tenang Jika Zhao Yue benar-benar membebaskan diri Dia pasti sudah lama menagih Cepat Pergi dan beritahu Lord Bloodless dan Lord Dragon Wild Anda pergi ke depan untuk melihat situasi Jika kamu menemukan Ye Yuan Segera tangkap dia dan bawa dia untukku Reaksi utusan naga surgawi juga sangat cepat Segera memberikan perintah Kaisar Sakrahaven Yang dipanggil Memiliki segudang kata-kata kotor berderap di dalam hatinya Kenapa kamu tidak pergi Jika monster itu benar-benar habis Ayahmu akan langsung dicabik-cabik olehnya Tapi Terhadap perintah utusan naga surgawi Dia tidak punya pilihan selain menurut Kalau tidak Dia harus mati sekarang Tidak ada cara untuk mengelilinginya Dia hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan pergi Tidak dibutuhkan Saya sudah di sini Tepat pada saat ini Sebuah suara terdengar di belakang pasukan anti huru hara Itu adalah Ye Yuan Namun Sosoknya diblokir oleh tentara dan tidak bisa dilihat Tapi hati utusan naga surgawi tenang Jika monster itu dilepaskan Mustahil untuk menjadi begitu tenang Monster itu sama sekali tidak mengenali kerabat terdekatnya Dalam satu pertukaran Lebih dari setengah orang di sini mungkin akan mati Oleh karena itu Dia tertawa dingin dan berkata Huhu Kamu Bocah Tahu bahwa kamu berada di ujung talimu Sekarang Anda di sini untuk mengakui kesalahan Anda Sangat terlambat Kursi ini akan memberi tahu Anda bahwa ada harga yang harus dibayar untuk melakukan beberapa hal Ayo Laki-laki Tahan dia Tidak dibutuhkan Aku akan datang sendiri Ye Yuan berkata dengan dingin Tiba-tiba ada keributan di belakang Kerumunan secara otomatis membuka jalan Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi ketakutan Tempat yang Ye Yuan lewati Semua orang akan segera bersembunyi jauh Utusan naga surgawi agak penasaran Apa yang salah dengan orang-orang ini Masing-masing dan setiap dari mereka tampak seperti mereka telah melihat hantu Apakah Ye Yuan ini sangat menakutkan Aku pernah melihatnya sebelumnya Seorang pria muda yang cukup tampan Segera Kerumunan benar-benar berpisah Dan utusan naga surgawi melihat Ye Yuan Hanya satu pandangan Dan dia ketakutan sampai kakinya menjadi lunak Dan dia hampir berlutut di tanah Hanya untuk melihat monster yang tidak mirip manusia atau hantu di belakang Ye Yuan Siapa lagi kalau bukan Shaoyue Sekelompok besar monster bahkan mengikuti di belakang Shaoyue Monster-monster ini semuanya adalah cacat yang gagal Tapi sekarang Mereka semua mengikuti di belakang Ye Yuan Sangat patuh dan patuh Dia menggosok matanya dengan keras Curiga apakah dia salah lihat atau tidak Shaoyue yang sangat pemarah sebenarnya sangat patuh Mengaum Melihat utusan naga surgawi Shaoyue tiba-tiba menjadi demam Meraum marah Itu hanya untuk melihat kedua matanya berubah menjadi merah darah Seolah-olah dia bisa menerkam kapan saja Bahkan jika kewarasannya hampir padam Dia secara naluriah membenci pria yang mengubahnya menjadi monster ini Utusan naga surgawi mengencingi celananya karena ketakutan Dia benar-benar kencing di celana Dia telah melihat sebelum monster ini menjadi gila Itu terlalu menakutkan Ye Yuan mengelus kepala Shaoyue Dan Shaoyue kembali tenang Utusan naga surgawi bergetar Tercengang hingga ekstrim di dalam hatinya Ini, bagaimana ini mungkin Orang ini sebenarnya sangat jinak di depan Ye Yuan Orang harus tahu Bahkan hegemon dragonsen tidak bisa membuat orang ini bertingkah laku saat itu juga Sihir macam apa yang diberikan bocah ini Monster ini tidak memiliki kecerdasan sama sekali Dia benar-benar bisa menaklukkannya Ye Yuan memandang utusan naga surgawi dan berkata sambil mencibir Baru saja, kamu mengatakan bahwa beberapa hal ketika selesai Akan ada harga yang harus dibayar Bab 2.993 Samsara sebab akibat Aku mengatakan ini sebelumnya Kak kenapa aku tidak mengingatnya Kamu pasti salah dengar Utusan naga surgawi sangat ketakutan Shaoyue menatapnya lekat-lekat Tatapan ganas itu tidak pernah meninggalkannya sampai sekarang Pembangkit tenaga listrik di tingkat ranah kultifasinya seharusnya tidak seperti ini Tapi penampilan Shaoyue dan aura brutal yang primitif memang membuat orang gentar melihatnya Utusan naga surgawi adalah pembangkit tenaga listrik asal Tetapi di depan Shaoyue, itu adalah lelucon Ye Yuan tersenyum dan berkata Saya merasa bahwa apa yang Anda katakan sangat benar Sebagai utusan naga surgawi, tanganmu penuh dengan darah rakyatmu sendiri Anda tidak malu sedikitpun, tetapi malah bangga Anda memang harus membayar harga untuk apa yang telah Anda lakukan Petik 2 Utusan naga surgawi merasakan niat membunuh Ye Yuan Ekspresinya berubah drastis saat dia berkata Ye Yuan, kamu mengerti Aku, aku hanya menuruti perintah Algojo yang sebenarnya adalah orang lain Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai anak yang masih basah di belakang telingaku Selama lebih dari 100 ribu tahun Kejahatan yang Anda lakukan terlalu banyak untuk dicatat Hari ini, bayar harga untuk hal-hal yang telah Anda lakukan Ekspresi utusan naga surgawi berubah dengan liar, kedua kaki gemetar tanpa henti Di bawah tekanan luar biasa Zhao Yue, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Tapi tepat pada saat ini, jejak riak muncul di udara Hegemon bludeless dan hegemon dragonwild muncul Dua hegemon besar turun pada saat yang sama Ekspresi Ye Yuan berubah Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada lebih banyak alam hegemon di pulau naga darah ini Sepertinya ras naga memiliki beberapa orang yang sangat mementingkan tempat ini Baiklah, leluconnya berakhir di sini Tanpa darah berkata dengan dingin Utusan naga surgawi menarik nafas dalam-dalam Merasa seperti dibebaskan dari beban berat Dua pembangkit tenaga listrik hegemon rilem yang hebat ada di sini Dia akhirnya memiliki kepercayaan diri Tatapannya menjadi dingin Dan dia berkata sambil mencibir Ye Yuan, apakah kamu sangat terkejut? Tidak menyangka sebenarnya ada dua alam hegemon di pulau naga darah, kan? Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengendalikan monster ini Semuanya akan berjalan lancar? Hur-hur, sekarang, saya ingin melihat siapa yang membayar harganya Petik 2 Mengaum Zhao Yue membuka rahangnya yang menganga dan menjadi semakin mengamuk Bludeless adalah target yang harus dia bunuh juga Ye Yuan menatap Zhao Yue dan berkata Mari kita hindari dulu Mengaum Mengaum Raungan marah Zhao Yue menjadi semakin gila Ye Yuan menganggup dan berkata Baiklah, aku mengerti Karena itu masalahnya Lakukan apa yang kamu inginkan Petik 2 Mengaum Utusan naga surgawi tersenyum dingin dan berkata Benda seperti binatang Hanya produk cacat Itu saja Juga berani memanggil di depan dua alam hegemon yang hebat Dengan dua hegemon besar di sini Keberanian utusan naga surgawi juga tumbuh pesat Mengenai Zhao Yue monster semacam ini Dia menghinanya Astaga Sosok Zhao Yue langsung menjadi buram Aura mengerikan hingga ekstrim menyapu ke arah utusan naga surgawi Pada saat yang sama Sosok Ye Yuan juga menjadi kabur Melarikan diri dari medan perang Dia mengalami cedera serius dan belum sepenuhnya pulih Bludeless mendengus dingin dan berkata Berengsek bodoh Mencari kematian Hampir pada saat yang sama Dua hegemon besar bergerak pada saat yang sama Berurusan dengan Zhao Yue Tapi saat mereka bergerak Ekspresi kedua orang itu berubah Cakar tajam Zhao Yue tampaknya mampu merobek ke langit ini Aroma bahaya yang luar biasa menghantam mereka secara langsung Bang Bang Sosok Bludeless dan Dragonwild pergi lebih cepat daripada saat mereka tiba Zhao Yue memukul mundur dua hegemon hebat dengan satu gerakan Sosoknya terus menerkam ke arah utusan naga surgawi Meraihnya di tangannya dan mulai merobek Pada saat yang sama, Ye Yuan menunjukkan teknik rahasia spasial Membawa sebagian besar orang keluar dari medan perang Mereka yang gagal menghindarinya tepat waktu langsung disetrum menjadi pasta daging oleh aura tiga hegemon besar Juga, spesimen cacat yang dibawah Zhao Yue Kedua mata mereka juga memerah Menerkam ke arah ahli kaisar Sakra Heaven lainnya Seketika, seluruh ruang bawah tanah menjadi berantakan panas Ada batasan kuat di dalam dungeon Semua orang hanya melihat energi yang mengamuk terbang kemana-mana Seperti peluru nyasar, kematian instan setelah kontak Pu, 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 pu Zhao Yue mencabik-cabik utusan naga surgawi dengan sangat keras Namun, dia tidak merobek keilahian asalnya Dia menelannya dalam satu suap Dia memiliki kebencian naluriah terhadap utusan naga surgawi Dan tidak akan membiarkannya mati dengan mudah Dari awal hingga akhir, utusan naga surgawi tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali Utusan naga surgawi mungkin bahkan tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mati di tangan monster yang dia ciptakan Mungkin, ini adalah samsara sebab dan akibat Mengaum 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 Zhao Yue meraung, sepertinya merasakan kegembiraan karena telah membalas dendam Dragonwild dan Bluedeless melihat adegan ini Ekspresi dua hegemoni besar itu sangat jelek Orang ini sangat merepotkan Kekuatan Zhao Yue agak melebihi harapan mereka Pada kenyataannya, itu juga sangat melebihi harapan Ye Yuan Kekuatan Zhao Yue mungkin belum kalah dari hegemoni puncak Ditambah kekuatan buas yang brutal dan momentum mengesankan yang tidak takut mati Kekuatan tempurnya mungkin mendekati hegemon tertinggi Bluedeless dan Dragonwild sama-sama bukan orang lemah Tetapi mereka masih ditolak olehnya dengan satu gerakan Mengaum Zhao Yue tiba-tiba menoleh, menatap lekat-lekat pada Bluedeless Ini adalah orang kedua yang akan dia bunuh Setelah Bluedeless menjadi hegemon rilem, dia sebenarnya tidak tahu apa itu ketakutan Tapi sekarang, dia merasa rambutnya berdiri Zhao Yue sangat berbahaya Astaga Zhao Yue berubah menjadi bayangan, menerkam ke arah Bluedeless Bang, bang, bang Serangan Zhao Yue sangat sengit, tanpa meredah sama sekali Bluedeless bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan jurus pamungkasnya Sangat primitif, sangat kejam, tetapi sangat kuat Dragonwild sebenarnya tidak berani ikut pertempuran selama beberapa waktu Zhao Yue ini terlalu ganas dan brutal Dragonwild, jika kamu masih tidak mengambil tindakan, kita berdua harus mati di sini hari ini Kekuatannya sudah sangat dekat dengan hegemon tertinggi, tanpa darah meraung marah Ketika Dragonwild mendengar itu, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan bergabung dalam pertarungan Tapi itu tidak berguna Zhao Yue bertarung satu lawan dua benar-benar menekan mereka Seluruh penjara bawah tanah direduksi menjadi fragment oleh pertempuran tiga orang Bahkan batasannya mulai hancur Akhirnya, dengan keras, bagian atas dunion memiliki lubang besar yang dilubangi Bintang-bintang di luar bisa terlihat Ketiga orang itu langsung berjuang keluar dari bawah tanah Ketika para tahanan itu melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap wajah mereka memutih Pertempuran semacam ini terlalu buas dan brutal Mereka tidak dapat membayangkan, jika bukan karena Ye Yuan menaklukkan Zhao Yue Apakah mereka akan tercabik-cabik atau tidak Keberadaan seperti itu membuat mereka merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka Banyak mata orang melihat ke arah Ye Yuan Bagaimana orang ini melakukannya Keberadaan yang begitu ganas, mereka merasakan jiwa mereka bergetar hanya dengan satu pandangan Ye Yuan benar-benar bisa menaklukkannya Selanjutnya, mereka dapat mengatakan bahwa Ye Yuan tidak memiliki hubungan kontrak dengan Zhao Yue Tapi Zhao Yue, tanpa kecerdasan apapun, sebenarnya bersedia mendengarkan perintah Ye Yuan Ini terlalu ajaib Tapi tidak peduli apa, mereka diselamatkan Perasaan melihat cahaya hari lagi benar-benar terlalu indah Binatang buas yang dibawa Zhao Yue, kekuatan mereka semua sangat kuat Tak lama, pembangkit tenaga elit Pulau Naga Darah semuanya terbunuh secara brutal Para tahanan itu semua sangat senang Hari ini, tempat terkutuk yang menjebak mereka selama beberapa ribu tahun ini akhirnya akan terkoyak Bab 2994, itu tidak ada hubungannya dengan ku lagi Di atas kekosongan, pertempuran sangat sengit Pertempuran tiga Hegemon besar sama sekali tidak seperti pertempuran alam Hegemon Primitif dan ganas Zhao Yue mengabaikan cedera, menyerang Bludeless dengan hirup pikuk Tubuh fisik Bludeless telah dihancurkan berkali-kali Dia hanya bertahan dengan mengandalkan kebangkitan yang kuat dari setetes darah Tapi, semakin Bludeless bertarung, dia menjadi semakin ketakutan Apakah orang ini benar-benar monster yang dia ciptakan? Mengapa dia begitu kuat? Ketika Hegemon Dragon Sen menekan Zhao Yue di masa lalu, dia jelas belum begitu kuat Ini tentu saja pekerjaan Ye Yuan Ye Yuan membantu Zhao Yue untuk memeriksa garis keturunannya Dan menemukan bahwa kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya sangat rumit Konversi darah kristal yang Bludeless menghabiskan 100 ribu tahun untuk datang dengan secara alami bukan objek biasa Dengan kemampuan Ye Yuan saat ini, dia tidak bisa menyelesaikannya sama sekali Bagaimanapun, ini adalah hal tingkat Hegemon Ye Yuan menemukan bahwa garis keturunan yang rumit hingga ekstrim telah sepenuhnya Menyatu menjadi satu entitas dengan Zhao Yue dan tidak dapat dipisahkan sama sekali Setidaknya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melakukannya sama sekali Tapi Ye Yuan memikirkan cara itu untuk menyuntikkan setetes esensi darahnya ke tubuh Zhao Yue Tentu saja, garis keturunannya yang menyatu sebenarnya bukan apa-apa bagi Zhao Yue Garis keturunan Zhao Yue jauh lebih kuat daripada garis keturunan gabungan Ye Yuan Hanya saja konflik garis keturunan meninggalkannya dalam jurang penderitaan setiap saat Justru karena inilah Zhao Yue menjadi sangat mudah marah Namun, jejak asal darah terkandung dalam esensi darah Ye Yuan Asal usul darah kekacauan adalah sumber dari semua darah Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatannya Di bawah bimbingan Ye Yuan, jejak kekuatan asal ini memiliki efek pelumas Itu seperti kekuatan garis keturunan Zhao Yue Mereka awalnya ditumpuk bersama seperti hal-hal lain Tapi sekarang, mereka diatur dengan rapi Oleh karena itu, kendali Zhao Yue atas garis keturunannya menjadi lebih sempurna dengan kecakapan yang tinggi Dia tidak perlu membuang energi untuk pergi dan mempertahankan konflik garis keturunan yang rumit itu Oleh karena itu, kekuatan tempurnya keluar dari grafik Ark, 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 mengapa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Bluedeless juga tidak menyangka kalau makhluk yang ia ciptakan ini ternyata sangat kuat Bang, bang, bang Tubuh fisik Bluedeless hancur berkeping-keping lagi dan lagi Zhao Yue tidak tahu kelelahan sama sekali Anda menghidupkan kembali 10 kali, saya akan meledakan Anda 10 kali Anda menghidupkan kembali 100 kali, saya akan meledakan Anda 100 kali Akhirnya, setelah diledakan sekali lagi, dia tidak bisa lagi pulih Hegemon Bluedeless yang kuat benar-benar terbunuh oleh monster yang dia ciptakan Setelah Bluedeless mati, Dragon Will tidak dapat menyelamatkan situasi sendirian dan jatuh dengan sangat cepat Dua hegemon besar mati di tangan Zhao Yue, monster, ini Mengaum 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 Zhao Yue mengangkat kepalanya ke langit dan meraum dengan marah, sepertinya melampiaskan kebencian di hatinya Kecerdasannya hampir musnah, tetapi naluri untuk membalas dendam masih ada Sekarang setelah permusuhan besar telah dibalaskan, Aumannya yang marah membawa kesedihan yang tak dapat dijelaskan, menggerakkan orang Di bawah, ribuan orang merasa sangat terpengaruh, seolah-olah mereka juga pernah mengalaminya Banyak orang benar-benar meneteskan air mata Faktanya, apa yang terjadi pada Zhao Yue sebenarnya terjadi pada mereka juga Selesai ventilasi, Zhao Yue melompat ke bawah dan datang sebelum Ye Yuan, berbaring sujud Jelas, dia berterima kasih kepada Ye Yuan Zhao Yue saat ini sangat hormat dan patuh Bagaimana dia masih memiliki sikap raja semua binatang Di sekeliling, ribuan orang langsung berlutut ke arah Ye Yuan Orang ini dikirim oleh surga untuk menyelamatkan mereka Terima kasih banyak, Tuan Ye, atas anugerah penyelamat hidup Anda Semua orang berbicara serempak Ye Yuan menghela nafas dan berkata, jika kalian semua ingin berterima kasih Terima kasih kepada Zhao Yue dan teman-temannya Saya tahu bahwa Anda semua melihatnya sebagai monster Tetapi mereka bukan monster Mereka mengandalkan kemauan yang kuat untuk bertahan hidup Kemanusiaan mereka belum padam Jika bukan itu masalahnya Bahkan jika aku memiliki kemampuan yang sangat hebat Aku juga tidak bisa menyelamatkan kalian semua Ketika semua orang mendengar itu Masing-masing dari mereka sangat malu Transplantasi konversi kristal darah memiliki kematian yang sangat tinggi Mereka yang mampu bertahan adalah anomali Namun, tidak ada yang melihat mereka sebagai manusia Bahkan jika Zhao Yue dan yang lainnya pernah menjadi salah satu dari mereka Jenis monster yang sangat jelek ini Bahkan mereka sendiri merasa jijik juga Dan juga, takut Tapi monster-monster inilah yang mereka pandang rendah Di dalam hati mereka yang menyelamatkan mereka hari ini Dan membalaskan dendam mereka M. Terima kasih banyak atas rahmat penyelamatan hidup Saudara Zhao Terima kasih, Saudara Zhao Telah mengambil tindakan Secara bertahap Semakin banyak orang membungkuk ke arah Zhao Yue Ye Yuan memandang Zhao Yue dan berkata sambil tersenyum Lihat, mereka semua berterima kasih padamu Mengaum Zhao Yue meraung keras seolah-olah dia marah Semua orang terkejut ketika mereka melihatnya Ye Yuan tersenyum dan berkata Dia bahagia Baru kemudian semua orang merasa lega Zhao Yue saat ini tidak berbeda dari binatang buas Semuanya didasarkan pada insting Satu-satunya yang dia percayai adalah Ye Yuan Ini karena ketulusan Ye Yuan adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain Di Cakrawala, lebih dari seratus orang dalam kontingen perkasa terbang ke arah sisi ini Ratusan orang ini memiliki momentum yang mengesankan Mendidih dengan niat membunuh Terutama lelaki tua di depan Dia memiliki momentum yang tak terhentikan Orang-orang ini justru berbagai pembangkit tenaga listrik suku yang datang dari jauh Long Kian Siang, keluar untuk kursi ini dan mati Suaranya mencapai lebih dulu sebelum orangnya mencapai Kemarahan Hegemon Long Ran saat ini bisa dilihat Tapi, ketika sosoknya muncul di langit di atas Pulau Naga Darah, seluruh orangnya tercengang Ini, di mana orang-orangnya, Long Ran berkata dengan tatapan tercengang Aura Hegemon sangat kuat, apalagi Zhao Yue telah bertarung sengit dengan dua Hegemon besar selama sebagian besar hari Aura Dragon Wild dan Blue The Last belum hilang sampai sekarang Long Ran sangat yakin bahwa ada dua Hegemon hebat yang mati Seluruh Pulau Naga Darah adalah pemandangan kehancuran, diperjuangkan sampai terpecah-pecah, menjadi gurun Bahkan Long Ran, alam Hegemon ini, terpana oleh pemandangan di depan matanya juga Dua Hegemon besar jatuh, ini masalah besar Ini, apa yang terjadi? Ye Yuan naik ke udara dan berkata kepada Long Ran dengan tangan terkepal Senior Long Ran, masalah Pulau Naga Darah telah diselesaikan Dua Hegemoni besar di pulau itu, Dragon Wild dan Blue The Last, telah dieksekusi Setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan orang-orang mereka sendiri, mereka semua telah dipenggal Long Ran terlihat terkejut lagi dan berkata, air terselesaikan Jadi itu tidak ada hubungannya dengan ku lagi Mengaum Di belakang Ye Yuan, Zhao Yue naik ke udara dan memamerkan giginya ke arah Long Ran, penuh dengan niat membunuh Ketika Long Ran melihat penampilan ganas Zhao Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan dan hampir menyerang Ye Yuan buru-buru berkata, senior, tolong tetap di tanganmu Orang yang membunuh Dragon Wild dan Blue The Last justru Zhao Yue Zhao Yue, ini senior Long Ran Jangan kasar Saat Zhao Yue mendengar, dia segera berhenti di belakang Ye Yuan dan berhenti terbang dari pegangan Ketika Long Ran melihat adegan ini, bola matanya hampir keluar Zhao Yue memberinya aura yang sangat berbahaya Dia punya firasat bahwa jika mereka benar-benar bertengkar, kemungkinan besar dia bukan tandingan orang ini Selanjutnya, orang ini sangat biadab Dia benar-benar binatang buas Tapi dia sebenarnya sangat patuh di depan Ye Yuan Bagaimana, anak ini melakukannya? Selama periode waktu ini, Ye Yuan selalu dihususkan untuk masalah Pulau Naga Darah Dan dia memutuskan hubungan dengan klon jiwa manusianya Karena itu, Long Ran tidak tahu apa yang terjadi di sini Justru karena inilah ketika klon jiwa manusia tahu bahwa segala sesuatunya buruk Dia mendesak Long Ran untuk bergegas Long Ran tidak menyangka bahwa itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia lagi Bab 2.995, dia pasti akan membayar harganya Setelah menghilangkan kabut tebal, semua orang tampaknya telah melangkah ke surga Banyak naga sejati membubung di langit Tempat ini adalah dunia naga Berhenti, melanggar Pulau Naga Surgawi adalah pelanggaran berat Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari kabut besar Dua naga sejati Kaisar Sakra Heaven Rilem berlari keluar, menghalangi jalan semua orang Tapi segera, ekspresi mereka berubah Karena mereka melihat ribuan orang bergerak seperti banjir besar, menerobos masuk ke Pulau Naga Langit Masing-masing sangat kuat Orang tua di depan bahkan merupakan eksistensi yang membuat mereka gemetar Long Min, kamu benar-benar menakjubkan, berani menghalangi jalan kursi ini Long Ran berkata dengan mendengus dingin Kelompok orang ini adalah Long Ran dan kelompok yang datang dari Pulau Naga Darah untuk mencela secara terbuka atas kejahatan Awalnya, Long Ran berencana datang sendiri Tapi, dia mendengarkan saran Ye Yuan dan membawa ribuan orang ini ke Pulau Naga Langit Terlepas dari ini, para pemimpin berbagai suku besar di wilayah Bilau Timur Serta empat pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem lainnya, semuanya berkumpul di sini Untuk memberi tekanan pada Pulau Naga Surgawi Orang-orang ini mewakili seluruh wilayah East Bilau Ini, Penatua Long Ran telah kembali Long Min secara alami tidak berani berhenti Tetapi orang-orang ini, masing-masing dari mereka, mereka adalah makhluk yang aneh Bagaimana mereka bisa memasuki Pulau Naga Surgawi? Apapun bisnis yang dimiliki Penatua Long Ran, Anda dapat memasuki pulau dengan semua Penatua Adapun yang lain, mereka sebaiknya tetap di luar Long Min tidak berkata dengan patuh atau angkuh Tetapi makna dalam kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan Makhluk aneh, yang dia bicarakan, secara alami mengacu pada Zhao Yue dan yang lainnya Orang-orang ini dipenuhi dengan aura buas di tubuh mereka Dalam pandangan Long Min, mereka sama sekali tidak layak memasuki pulau itu Pulau Naga Surgawi adalah tanah suci ras naga 33 surga, menjadi tempat terpenting Monster-monster yang masuk ke pulau ini menodai tanah suci Long Ran dan pembangkit tenaga hegemon rilem lainnya secara alami memiliki status yang sangat tinggi dalam ras naga Hanya saja mereka sudah lanjut usia dan tidak tega berpisah dengan suku mereka Itulah mengapa mereka tidak tinggal di Pulau Naga Surgawi Tapi mereka semua adalah tetua alam hegemon Pulau Naga Surgawi Mereka secara alami memiliki kualifikasi untuk memasuki pulau itu Mengaum Di belakang Yeyuan, Zhao Yue meraum marah Aura jahatnya langsung menyebar ke seluruh pulau Ekspresi Long Min sangat berubah Dia merasakan aroma kematian Bukan hanya Zhao Yue Kata-kata Long Min membuat semua orang yang sudah sensitif sejak awal, benar-benar meledak Orang ini pasti bersekongkol dengan Long Kian Siang Bunuh dia, balas dendam untuk saudara kita yang mati Ayahmu mempertaruhkan semuanya hari ini dan bertarung habis-habisan dengan Pulau Naga Langit Menghadapi diskriminasi Long Min, masing-masing dari mereka sangat marah dan hampir ingin mengamuk Long Min tidak bisa menahan mereka lagi Meskipun dia sadar bahwa dia jauh dari masa Satu pandangan dan jelas bahwa orang-orang ini tidak boleh dianggap enteng Mengabaikan Zhao Yue, tidak ada monster di belakangnya yang bisa dianggap enteng Setiap yang acak yang keluar bisa mencabik-cabiknya Enyah, jika tidak, kursi ini akan membunuhmu sekarang sebagai persembahan korban Long Ran berkata dengan niat membunuh yang mendidih Ekspresi Long Min berubah berulang kali Dan dia berkata, Penatua Long Ran, ini Pulau Naga Surgawi Jika Anda melakukan ini, Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya Long Ran mencibir dan berkata, Jika tempat ini bukan Pulau Naga Surgawi Kursi ini tidak akan datang Hari ini, kursi ini datang untuk bertanya pada Mi Zen Apakah dia masih mengambil kursi ini untuk menjadi anggota klan atau tidak Selesai mengatakan, dia langsung memukul Long Min terbang dengan tamparan Dan tidak bisa diganggu untuk berbicara sampah dengannya sama sekali Beberapa ribu orang berbaris menuju langit di atas Pulau Naga Langit dalam kontingen yang kuat Seluruh Pulau Naga Surgawi mendidih dengan kegembiraan sekaligus Banyak orang tidak yakin apa artinya dan bahkan berpikir bahwa ada musuh yang menyerang Astaga! 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 Satu demi satu aura kuat keluar dari kehampaan Satu! Dua! Tiga! Tiga puluh tujuh alam hegemon Ye Yuan tidak bisa menahan napas dingin Ini, juga terlalu kuat Seluruh surga lengkap Grandbrite Jade hanya memiliki 60 lebih dari pembangkit tenaga listrik hegemon realm Sementara satu Pulau Naga Surgawi sebenarnya sudah memiliki 37 alam hegemon Ditambah Long Run mereka berlima, ada 42 Ye Yuan tahu bahwa pasti masih banyak alam hegemon yang bersembunyi Hanya satu klan naga, jumlah alam hegemon tidak kurang dari 60 Kekuatan ini terlalu menakutkan Berapa banyak alam hegemon yang dimiliki oleh seluruh Void Shrine Illuminating Heaven Tidak heran ras darah tidak berani menyerang tempat ini dengan cara yang mencolok Begitu mereka membuat marah empat klan keluarga simbol Beberapa ratus hegemon realm yang bergabung dapat langsung menaikkan level mereka Dengan 37 alam hegemon berdiri dengan bangga di udara Itu benar-benar menekan momentum yang mengesankan di sisi Ye Yuan sekaligus Alam hegemon yang auranya kuat hingga ekstrim mempertanyakan Long Run Long Run, apakah kamu ingin memberontak? Membawa sekelompok monster dan secara paksa masuk ke Pulau Naga Surgawi Apa yang kamu inginkan? Petik 2 Ye Yuan merasa bahwa kekuatan orang ini setidaknya level hegemon tertinggi juga Pemberontak Hur-hur Long Jian Kepala orang tua ini tidak busuk Bisakah saya memberontak hanya dengan membawa orang-orang ini? Orang tua ini datang ke sini hari ini tanpa tujuan lain selain untuk mencari keadilan bagi anak-anak dan cucu-cucu East Below Region Jika Pulau Naga Surgawi merasa bahwa wilayah Gelombang Timur kami dapat dibuang Maka Anda dapat memusnahkan kami semua hari ini dengan sangat baik Mulai sekarang, Pulau Naga Surgawi adalah Pulau Naga Surgawi Dan wilayah Gelombang Timur adalah wilayah Gelombang Timur Kami tidak akan berurusan satu sama lain Bagaimanapun, di mata kalian semua Hegemoni yang jauh dari masa dan kenyataan ini Kami hanyalah sekelompok semut Kata-kata Long Run membawa ratapan dan kebencian yang tak ada habisnya Di Pulau Naga Darah, dia mengerti segalanya Melihat anak-anak seperti monster ini, hatinya sangat sakit Lebih dari seratus ribu tahun, berapa banyak jenius yang mati Di antara orang-orang ini, mungkin akan ada alam hegemon yang muncul Tidak peduli seberapa kurang, juga akan ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik asal Tapi mereka semua mati di tangan rakyatnya sendiri Alis Long Jian sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius Long Run, apakah kamu sudah kacau karena ausia? East Below Region dan Heavenly Dragon Island memiliki nafas dan cabang yang sama Kami berdua dari ras naga Dari mana kata-katamu berasal? Petik 2 Dengan nafas dan cabang yang sama Hahaha, betapa bagusnya nafas dan cabang yang sama Long Jian, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik Dragon Wild dan Long Kiansyang mengubah mereka menjadi tidak menyerupai manusia atau hantu Anda memberitahu saya sekarang, tentang nafas dan cabang yang sama Jangan bilang bahwa Dragon Wild dan Long Kiansyang tidak ada hubungannya dengan pulau naga langit, kan? Long Run tertawa sampai air mata mengalir di wajah lamanya Ekspresi Long Jian berubah, dan dia berkata dengan suara serius Long Run, kamu harus bertanggung jawab untuk mengucapkan kata-kata seperti ini Lari panjang Kursi ini tahu bahwa Anda menyimpan ketidakpuasan, tetapi membuat tuduhan fitnah seperti ini Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kursi ini tidak berani membunuh Anda? Pada saat ini, hegemon tertinggi lainnya maju dan mengkritik Long Run Mengaum Itu hanya untuk mendengar raungan marah yang mencengangkan Zhao Yue langsung berubah menjadi bayangan tanpa menunggu perintah Ye Yuan Menerkam ke arah orang ini Semua orang merasakan murka keji Zhao Yue Bang! Fluktuasi besar berdesir di kehampaan Dan Zhao Yue langsung dikirim terbang keluar Dan hegemon tertinggi itu sebenarnya juga dipukul mundur beberapa ribu kaki oleh Zhao Yue Binatang keji, kursi ini akan membantaimu Hegemon tertinggi itu sangat marah dan akan membunuh Mengaum Zhao Yue juga meraung marah dan menerkam sekali lagi Zhao Yue, berhenti Ye Yuan buru-buru berteriak Mengaum Zhao Yue meraung marah dengan kengganan Ye Yuan melompat dan tiba di depan Zhao Yue dan berkata dengan tegas Saya tahu bahwa kemarahan Anda sulit untuk diredakan Tapi saya jamin, dia pasti akan membayar harganya Mengaum Zhao Yue tampaknya memahami kata-kata Ye Yuan Meraung marah lagi, tetapi menahan ujung tajamnya Di atas langit, kelompok pembangkit tenaga listrik hegemon Rilem sangat kagum Mereka dapat mengatakan bahwa monster seperti binatang buas ini tidak memiliki kecerdasan Tapi dia sebenarnya sangat patuh dan patuh pada kaisar Cloudhaven yang sangat kecil Bab 2996, Naga Sejati Kekacauan Ye Yuan tidak mengenali hegemon tertinggi ini, tetapi dia sudah tahu siapa dia Pasir Naga Hegemon Saat itu, ketika Zhao Yue benar-benar dibinasakan, dia ditekan olehnya Jelas, pengalaman saat itu sangat tidak menyenangkan Zhao Yue hanya mengandalkan insting saat melakukan sesuatu Selain hegemon Dragon Sen, tidak ada yang membuatnya memiliki kemarahan yang begitu besar Hur-hur, anak kecil, nada bicaramu sangat besar Kamu pikir karena monster jelek ini mendengarkanmu, kamu bisa tidak terkendali di depan kursi ini Dragon Sen berkata sambil tertawa ringan Jelas, dia sama sekali tidak menempatkan Ye Yuan, serangga kecil ini, di hadapannya Itu masuk akal, mengapa hegemon tertinggi yang agung menempatkan surga awan kaisar di matanya Namun, dia tenang dan terkumpul di permukaan Pada kenyataannya, dia sangat terkejut di dalam hatinya Dia secara alami tahu siapa Zhao Yue karena dialah yang mengambil tindakan untuk menekan Zhao Yue ketika dia dipaksa untuk menyatu dengan kristal darah konversi Saat itu, Zhao Yue yang mengamuk tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali di bawah tangannya Tapi, pukulan itu sebelumnya, meskipun Zhao Yue agak dirugikan, dia sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya Selanjutnya, monster ini tidak mengenali kerabat terdekatnya dan sangat kejam Itu benar-benar bisa mengindahkan kata-kata Ye Yuan Anak ini tidak sederhana Ye Yuan menatap Dragon Sen dan berkata dengan dingin Dragon Sen, kami belum mengejarmu, tapi kamu sendiri yang melompat Ketika kami semua, orang-orang ini, datang ke Pulau Naga Surgawi Kami tidak berpikir untuk kembali hidup-hidup sama sekali Jika masalah Pulau Naga Darah adalah niat seluruh Pulau Naga Langit, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan Hari ini, hitung saja saat beberapa ribu dari kita berjalan tepat ke dalam jebakan Tapi jika tidak, hur-hur, Anda mungkin tidak bisa mengelak dari tanggung jawab Tatapan Dragon Sen menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, Pulau Naga Darah apa? Bocah, kamu berani memfitnah kursi ini Kursi ini akan membunuhmu sekarang Mungkinkah ada orang lain yang berani mengatakan kata penolakan? Petik 2 Kekuatan asal yang mengerikan langsung menekan ke arah Ye Yuan Ye Yuan sepertinya terkena kutukan yang melumpuhkan, tidak bisa bergerak sama sekali Ini adalah kekuatan dari Hegemon tertinggi Mengaum Zhao Yue meraum marah sekali lagi, bersiap untuk menerkam ke arah Dragon Sen Cukup, Pasir Naga, berhenti Masalah itu belum terungkap Untuk apa kamu tawar-menawar dengan Junior? Long, Jian berhenti Dragon Sen jelas sedikit khawatir dengan Long, Jian Itulah sebabnya dia menahan auranya dan berkata dengan mendengus dingin Junior ini memiliki tubuh fisik manusia Tetapi dia memiliki garis keturunan kelas kian surga Ini aneh, tidak peduli bagaimana keadaannya, kita harus mencari tahu Long, Jian mengangguk, menyatakan persetujuan Memang, dia juga merasa sangat aneh Kekuatan garis keturunan Ye Yuan jelas tidak bisa bersembunyi dari kekuatan besar ini Long Ran, apapun yang ada, katakan dengan jelas di depan semua klan Kata Long Jian Long Ran berkata dengan senyum dingin Hehehe, untungnya, lelaki tua ini mendengarkan Ye Yuan dan datang dengan barisan yang begitu besar Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa menjelaskan banyak hal dengan satu mulut Hal ini tidak dapat dinalar dengan Anda Saya ingin melihat leluhur Mi Zen Petik 2 Long Jian mengerutkan kening dan berkata Long Ran, kamu berlebihan Long Ran tidak peduli sedikitpun dan berkata dengan mendengus dingin Long Jian, masalah ini, tidak perlu aku katakan Kamu juga sudah menebak beberapa hal, kan? Saya datang hari ini untuk bertanya secara pribadi kepada leluhur Mi Zen Apakah dia sudah menyerah di wilayah timur atau tidak? Jika demikian, tidak perlu semua orang untuk mengambil tindakan Orang tua ini akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri Lalu meninggal dalam pengasingan di sini Tatapannya menyapu wajah semua hegemon Dan dia bertanya dengan suara serius Ada banyak di antara kalian semua yang juga berasal dari wilayah Isbillow Sekarang, seseorang memperlakukan anak-anak dan keturunan Anda seperti babi dan domba Kedua tangan berlumuran darah segar orang-orang mereka sendiri Apakah Anda semua memiliki hati nurani yang mudah seperti ini? Petik 2 Mereka yang hadir semuanya tidak bodoh Long Ran datang dengan barisan yang begitu besar Membawa sekelompok makhluk jelek dan secara paksa memasuki Pulau Naga Langit Bagaimana mungkin mereka tidak melihat beberapa petunjuk Mereka juga sangat terkejut di dalam hati mereka Sebenarnya ada seseorang yang memiliki empedu seperti itu Long Jian menghela nafas dan berkata Baiklah, kursi ini mengerti Gemuruh Sebuah lubang bundar besar tiba-tiba muncul di langit Kepala naga besar muncul dari lubang bundar Aura kekacauan tak terbatas langsung menyelimuti seluruh Pulau Naga Langit Melihat naga raksasa ini Ye Yuan justru memunculkan dorongan untuk sujud beribadah Dia sangat terkejut di dalam hatinya Apakah ini aura pembangkit tenaga listrik yang akan mencapai grid beyond dalam legenda Kuat Benar-benar kuat sampai ekstrim Awalnya, Ye Yuan berpikir bahwa hegemon tertinggi sudah menjadi batas alam hegemon Seperti hegemon impressable level eksistensi itu Dia benar-benar terlalu kuat Bahkan jika hegemon samsara lebih kuat darinya Seberapa kuat dia Tapi sekarang, setelah menyaksikan naga yang sangat besar ini Dia benar-benar mengerti Di bawah cakrawala, Ye Yuan merasa bahwa dia tidak penting seperti semut Mereka adalah surga Naga raksasa itu berenang keluar dari langit Tubuh besar itu tidak dapat ditampung bahkan oleh seluruh hamparan surga yang luas Ye Yuan memperkirakan dengan matanya bahwa tubuh naga yang sangat besar ini mungkin mencapai panjang seratus ribu kaki Kekacauan naga sejati Kepala naga itu menjulur lurus ke bawah, hampir menyentuh wajah Ye Yuan Anak muda, mengapa kamu tidak berlutut? Saya seorang kultifator yang berbeda Aku bahkan tidak berlutut ke langit dan bumi Kenapa aku harus berlutut padamu? Kamu memiliki jiwa naga Anda dari ras naga Jadi kamu harus berlutut di depan leluhur ini Kamu lahir dari surga dan bumi Lalu, apakah kamu berlutut ke langit dan bumi? Mi Zen menatap Ye Yuan dan terdiam lama Ye Yuan juga bertemu dengan kedua mata Mi Zen dan tidak mundur sedikitpun Longran dan yang lainnya merasa hampir pingsan karena marah Empedupang ini juga terlalu gemuk Ini adalah nenek moyang Anda benar-benar berani berbicara seperti itu Hahaha Tiba-tiba, Mi Zen tertawa terbahak-bahak Tawa itu bergetar sampai langit dan bumi berubah warna Ye Yuan merasa tulangnya hampir hancur Menarik Anak kecil yang menarik Sepertinya Anda sangat memahami surga Di seluruh surga dan banyak sekali dunia Tidak pernah ada seorang kultifator yang berbeda yang dapat melampaui samsara Nenek moyang ini benar-benar ingin melihat bagaimana Anda bertarung dengan surga Petik 2 Di tengah tawa keras, Mi Zen mundur dan berputar di atas kekosongan lagi Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega secara rahasia Adegan ini sebelumnya hanya berlangsung selama selusin nafas Tapi Ye Yuan merasa seolah-olah 10.000 tahun telah berlalu Detak jantungnya hampir berhenti Menghadapi keberadaan seperti itu, untuk mengatakan bahwa hatinya masih seperti air, itu bohong Tapi tekat Ye Yuan sudah lama tak tertandingi Dia mengatasinya Tentu saja, yang lebih penting adalah bahwa Mi Zen benar-benar terlalu menakutkan Dia tidak punya rahasia untuk dibicarakan di depannya Karena begitu dekat, Ye Yuan tidak tahu apakah Mi Tian akan terungkap atau tidak Tapi, barusan, Mi Tian sepertinya menghilang dari tubuhnya Bahkan Ye Yuan sendiri tidak bisa merasakan keberadaannya lagi Sangat jelas, Mi Zen juga tidak bisa merasakannya Pada titik ini, bagaimana mungkin Ye Yuan masih tidak menebaknya Untuk bisa membuat Mi Tian jatuh, selain keberadaan seperti Mi Zen, siapa lagi yang bisa ada Mi Tian enggan menjelaskan selama ini, di satu sisi, dia sendiri juga tidak yakin Di sisi lain, dia khawatir dia akan menyakitinya Mi Zen terlalu kuat Long Run? Apapun yang kamu miliki, katakan Mi Zen menatap Long Run dan berkata dengan serius Bab 2997, Pasir Naga yang Sombong Apa? Dragonwild dan Long Kiansiang benar-benar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan surga dan akal sehat Tidak heran para murid generasi muda yang memasuki Pulau Naga Surgawi beberapa tahun ini semakin memburuk dengan setiap generasi Ternyata mereka dikirim ke Pulau Naga Darah Mereka berdua benar-benar kehilangan semua keseimbangan penilaian Untuk benar-benar meletakkan tangan jahat seperti itu pada orang-orang mereka sendiri Long Run mengungkapkan segalanya tentang insiden Pulau Naga Darah Seluruh Pulau Naga Surgawi jatuh ke dalam keterkejutan Dan monster di depan mereka ini adalah, Mahakarya, Pulau Naga Darah Meskipun pembangkit tenaga listrik Pulau Naga Surgawi duduk tinggi di posisi yang menonjol dan mengangkat hidung mereka ke timur below region Ini tidak berarti bahwa mereka bisa membantai klan mereka Pulau Naga Surgawi memiliki banyak alam hegemon yang keluar dari wilayah Isbillow Masalah Pulau Naga Darah membangkitkan kemarahan semua orang Sepertinya, aku membawa semua orang ke sini hari ini untuk menanyakan satu hal Apakah suku-suku di Isbillow region masih menjadi bagian dari ras naga? Long Run tersedak dengan isak tangis saat dia berkata Mi Zen terdiam Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata Nenek moyang ini dengan sepenuh hati mengejar dao besar beberapa tahun ini Mengakibatkan mengabaikan urusan Pulau Naga Surgawi Saya tidak menyangka bahwa itu benar-benar menyebabkan tragedi seperti itu Long Run, jangan menyebutkan hal seperti itu lagi Nenek moyang ini meminta maaf kepada Anda dan kepada semua orang atas nama Pulau Naga Surgawi Kata-kata ini tulus dan menyentuh Banyak jenius Isbillow region merasa tersentuh Nenek moyang Mi Zen adalah sosok seperti dewa bagi mereka Tapi leluhur Mi Zen tidak mengudara dan benar-benar meminta maaf kepada mereka Pada kenyataannya, tidak ada yang menyalahkan Mi Zen sama sekali Kebencian dan kebencian mereka semua terfokus pada Dragonwild dan Long Kiansyang Nenek moyang Mi Zen, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini Ini semua salah Dragonwild dan Long Kiansyang Iya, kamu tidak perlu meminta maaf Permintaan maaf Nenek moyang terlalu berat untuk kita tanggung Semua orang ketakutan dan gentar Semua orang yang awalnya datang dengan cara mengancam menjadi takut sekaligus Hanya Ye Yuan dan Long Run yang mencibir dalam hati mereka Meskipun Mi Zen tidak menyebutkan ini padanya Seberapa lihai monster tua seperti Long Run Mi Zen tidak mengungkapkan identitasnya tetapi membiarkan Ye Yuan memasuki Pulau Naga Surgawi melalui tantangan gunung yang dengan sendirinya telah menunjukkan banyak masalah Ditambah dengan kematian Mi Tian Ye Yuan kira-kira bisa menebak beberapa hal Semakin Mi Zen seperti ini, semakin waspada dia di dalam hatinya Namun, dia secara alami tidak akan cukup bodoh untuk mengeksposnya Long Run berkata dengan kemarahan yang benar Nenek moyang, kami tidak menyalahkanmu untuk ini Tapi saya ingin menanyakan satu hal kepada progenitor Apakah berbagai suku di East Below Region masih dianggap sebagai bagian dari ras naga? Mi Zen berkata dengan marah Long Run, kata-kata ini berlebihan Kalian semua adalah kakak dan keturunanku Kamu secara alami adalah bagian dari ras naga Long Run berkata, karena itu masalahnya Leluhur tolong tegakkan keadilan untuk kami Hal semacam ini sama sekali tidak dilakukan oleh Dragon Wild dan Long Kian Siang saja Pasti ada seseorang yang terlibat dari Pulau Naga Langit Nenek moyang, tolong ambil alih dan selesaikan semuanya Semua orang bersujud lagi dan berkata serempak Nenek moyang, tolong sampai ke dasarnya Mi Zen menganggupkan kepalanya dan berkata Pasir naga, apa yang harus kamu katakan? Nenek moyang, tidak ada yang perlu dikatakan Selama mereka dapat menghasilkan bukti Membuktikan bahwa masalah Pulau Naga Darah dihasut oleh saya di belakang layar Saya akan menyanyiakan kultivasi saya sendiri untuk menebus kejahatan saya kepada leluhur Dragon Zen terlihat tenang dan sama sekali tidak khawatir Dia mengendalikan masalah Pulau Naga Darah dari jarak jauh dan tidak meninggalkan bukti apapun Sekarang, Dragon Wild dan Long Kian Siang keduanya mati Tanpa saksi untuk bersaksi, dia tidak takut sama sekali Mengaum Zhao Yue meraum marah lagi Saat Dragon Zen membuka mulutnya, Zhao Yue selalu tidak bisa mengendalikan dirinya Dragon Zen menatap Ye Yuan dengan cemberut dan berkata dengan mendengus dingin Nak, kendalikan hewan ini dengan baik Kalau tidak, begitu kursi ini marah, saya khawatir saya tidak bisa menahan untuk membantai dia Hewan ini hanyalah seorang pejuang garis keturunan Dia bukan anggota Ras Nagaku Jika kursi ini ingin membunuhnya, tidak ada yang akan menghentikanku Yue Yuan juga tidak marah dan berkata dengan senyum ringan Hegemon Dragon Zen, apakah kamu memiliki apa yang disebut hati nurani yang bersalah? Dragon Zen tidak bisa menahan tawa dan berkata Apakah seekor binatang tanpa kecerdasan yang meraum beberapa kali di kursi ini dianggap sebagai bukti? Saya pikir orang-orang yang dimarahi oleh si biadab ini tidak hanya duduk di kursi ini saja, kan? Mengaum Mengaum Zhao Yue mencapai ambang mengamuk sekali lagi Kedua mata Dragon Zen menjadi dingin Dan dia berkata dengan dingin Nak, martabat kursi ini tidak boleh diprovokasi oleh binatang Beri Anda tiga napas waktu, jika Anda tidak dapat mengambil bukti Kursi ini akan membantai binatang buas ini terlebih dahulu Petik 2 Hegemon Dragon Zen sangat sombong Namun, Hegemon tidak mengungkapkan ketidakpuasan dengan kata-katanya Zhao Yue tidak memiliki kecerdasan sama sekali Dia mengaum beberapa kali secara alami tidak dapat dianggap sebagai bukti Tapi prestise Hegemon Dragon Zen tidak bisa diprovokasi Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Hegemon Dragon Zen sangat hormat di depan leluhur Mi Zen Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang benar-benar biru Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Hegemon Impressable dari Sol Rache Bagaimana pembangkit tenaga listrik semacam ini bisa membiarkan binatang memprovokasi di depannya berulang kali Oleh karena itu, dia ingin membunuh Zhao Yue adalah wajar Tidak ada yang bisa menemukan masalah Hegemon Dragon Zen berdiri dengan tangan di belakang, melihat ke bawah dari ketinggian Di matanya, tidak peduli apakah itu Ye Yuan atau Zhao Yue, mereka berdua hanyalah semut Tapi ekspresi Long Ran sangat jelek Perkembangan hal-hal agak luput dari kendalinya Bukti Dia benar-benar tidak memiliki benda ini Masalah Pulau Naga Darah dilakukan dengan sangat bersih Dia sudah mencari di Pulau Naga Darah dan tidak menemukan bukti yang bisa langsung menjatuhkan Dragon Zen Secara paksa memasuki Pulau Naga Langit, dia ingin membiarkan beberapa ribu orang ini menceritakan kisah yang sama dan melemparkan batu ke Dragon Zen Tapi dia tidak menyangka bahwa Dragon Zen sebenarnya sangat sombong, langsung ingin membunuh Zhao Yue Namun, dia tidak punya cara untuk menjelaskan semuanya 3. 2. Momentum mengesankan Dragon Zen tumbuh semakin kuat Tekanan dari Hegemon tertinggi menghancurkan para jenius di wilayah Bilau Timur sampai masing-masing dan setiap orang akan berlutut Jelas, dia ingin menjatuhkan Long Run Adapun sisanya, dia tidak menempatkan mereka dalam pandangannya sama sekali Dua napas, momentumnya yang mengesankan sudah naik ke puncak Detik berikutnya, itu adalah pukulan yang menghancurkan bumi Tepat pada saat ini, Yue Yuan membuka mulutnya dan berkata dengan dingin Kamu ingin bukti, maka aku akan membiarkanmu melihatnya Huh! Dragon Zen mendengus dingin Yue Yuan mirip dengan menderita pukulan brutal Kedua matanya menjadi gelap, hampir pingsan, langsung menyemburkan seteguk darah Seluruh orangnya langsung ditekan ke tanah dengan tekanan yang luar biasa Semua tulang di tubuhnya langsung hancur Orang ini terlalu kuat, bahkan jika itu hanya peringatan, itu juga bukan yang bisa ditahan oleh Yue Yuan Dia tidak akan membunuh Yue Yuan karena Yue Yuan berasal dari Ras Naga Tapi dia tidak akan memberi Yue Yuan kesempatan untuk membuka mulutnya Bocah, percakapan antara alam hegemon, bukan giliranmu untuk datang dan menyelah Apapun yang anda miliki, biarkan Long Ran mengatakannya Anda tidak cukup memenuhi syarat Petik 2. Mengaum Melihat Yue Yuan terluka, Zhao Yue benar-benar mengamuk Dragon Zen sangat gembira di dalam hatinya Apa yang dia inginkan adalah hasil ini Zhao Yue sangat merepotkan Permusuhannya terhadapnya adalah bahaya tersembunyi dari awal hingga akhir Oleh karena itu, menyelesaikannya sekarang adalah yang terbaik Zhao Yue berhenti Pada saat ini, Yue Yuan berteriak Zhao Yue bergidik Dia merasakan kemarahan Yue Yuan dan benar-benar menahan keliaran Hanya untuk melihat Yue Yuan perlahan bangkit dari genangan darah Menunjuk ke Dragon Zen saat dia berkata dengan dingin Apa yang kamu takutkan? Hari ini, kecuali kamu membunuhku di depan progenitor Aku pasti akan membuatmu membayar harganya Bab 2.998 Seni membaca jiwa kabut terselubung Dragon Zen terkejut di dalam hatinya Dia sangat yakin bahwa pukulan sebelumnya sudah cukup untuk mengubah Yue Yuan menjadi lumpur Tidak bisa bangun lagi Tapi Yue Yuan berdiri Lalu dia menunjuk hidungnya dan memarahinya Yang juga untuk mengatakan bahwa orang ini berbicara dengannya sambil menahan tumpukan tulang yang patah Dan menahan rasa sakit yang sulit dibayangkan oleh orang normal Apakah anak ini orang gila? Dragon Zen tidak menyangka bahwa Kaisar Cloud Heaven kecil yang lemah ini sebenarnya sangat kejam pada dirinya sendiri Takut Hur-hur, selain progenitor, tidak ada keberadaan yang membuat kursi ini takut di dunia ini Hanya berdasarkan Anda, Kaisar Cloud Heaven yang sangat kecil Pukulan itu barusan hanya memberimu pelajaran Untuk memberitahumu betapa tidak berartinya dirimu Dunia alam Hegemon bukanlah tempat di mana kamu bisa terlibat Juga, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kursi ini tidak berani membunuhmu? Hegemon Dragon Zen berkata dengan tatapan tenang Long Run juga tidak menyangka bahwa Dragon Zen benar-benar mengabaikan statusnya Dan bergerak melawan Kaisar Cloud Heaven Yue Yuan Pada saat ini, dia menjadi sangat marah dan berkata Dragon Zen, apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Ayo, jika Anda memiliki kemampuan, bunuh beberapa ribu dari kami Ayo, hal yang tidak tahu malu Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh kami Petik 2 Hegemon tertinggi yang ditinggikan benar-benar bergerak melawan Kaisar Cloud Heaven Apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Ayo, bunuh kami Bunuh kami Beberapa ribu orang di East Below Region semuanya meledak Tidak peduli dengan siapa Dragon Zen mengacau, mereka tidak akan begitu gelisah Namun, dia menyentuh Yue Yuan Yue Yuan adalah penyelamat mereka Tanpa Yue Yuan, mereka akan tetap berada di tempat sialan itu Menjalani kehidupan seperti neraka Hegemon semua sangat terkejut Jelas, mereka semua tidak menyangka bahwa pukulan Dragon Zen ternyata benar-benar menusuk sarang lebah Dalam pandangan mereka, meskipun Dragon Zen memiliki kecurigaan menggertak yang lemah Dia tidak salah Kaisar Cloud Heaven kecil yang lemah memang tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil bagian dalam percakapan antara hegemoni Mereka selalu berpikir bahwa pemimpin kelompok orang ini adalah long run Tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa itu jelas tidak Setiap kali Yue Yuan membuka mulutnya untuk berbicara, ekspresi mereka sangat berbeda Huh, kursi ini ingin melihat bukti apa yang bisa kamu ambil Aku akan mengatakannya dulu Jika Anda tidak dapat mengambil bukti, atau itu hanya retorika kosong, maka Kursi ini akan membunuh orang sama saja Dragon Zen berkata dengan mendengus dingin Dia menyerah Membuat marah seluruh is below region, harga ini bukan yang bisa dia tanggung Dominasi dari sebelumnya adalah penggunaan statusnya secara adil Hegemoni tidak bisa dihina Ide ini membara di hati semua orang Tapi sekarang, Yue Yuan memiliki seluruh wilayah is below di belakangnya sebagai pendukungnya Itu jelas berbeda Zhao Yue Tatapan Yue Yuan sangat dingin hingga ekstrim Zhao Yue menyadari tujuan Yue Yuan dan membuka mulutnya untuk meludah Jiwa yang tersisa dimuntahkan Jiwa yang tersisa ini penuh dengan lubang, terlihat sangat menyedihkan Namun, penampilannya masih bisa dilihat Kian siang panjang Kian siang panjang Dia sebenarnya belum mati Dia hampir mati seperti ini Kian Kesadaran sudah kabur Tidak ada bedanya dengan orang bodoh lagi Bisakah kata-katanya menjadi bukti? Banyak hegemon diam-diam menggelengkan kepala Merasa bahwa Yue Yuan sangat tidak bijaksana Bukannya dia tidak bisa membuat longkian siang memberatkan Dragon Sen Tapi setidaknya dia harus memiliki keilahian asal yang lengkap juga Ketika Dragon Sen melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata Ini adalah bukti yang kamu bicarakan Apakah Anda pikir kita semua, alam hegemon ini, sangat mudah untuk ditipu Dari awal hingga akhir, Mi Zen tidak mengungkapkan apapun Dia jauh dari urusan duniawi Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya Yue Yuan tidak berbicara sampah Keilahian asalnya langsung meninggalkan tubuhnya Berubah menjadi kabut tebal Upil Dragon Sen mengerut Dan dia berteriak kaget Menyelimuti tubuh jiwa kabut Anak ini sebenarnya sangat menantang surga di jalur jiwa Petik 2 Bahkan Mi Zen juga mengeluarkan teriakan terkejut Ensroding Miss Sol Fisik Yang dikenal sebagai Sol Fisik terkuat di Sol Rache Bahkan jiwa surgawi hegemon juga sedikit lebih lemah dibandingkan Di tempat ini, mereka benar-benar melihat fisik jiwa kabut yang menyelimuti Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut Seorang hegemon berkata Saya mendengar bahwa klan jiwa nirvanik memiliki banyak fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan Anak ini mungkin juga sama, kan? Tidak perlu membuat keributan besar Tidak Ye Yuan memiliki fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang sebenarnya Ada aura kekacauan di tubuh jiwanya Ini persis sama dengan hantu tua yang tidak bisa dihancurkan itu Tidak Tunggu Ensroding Miss Sol Fisik anak ini sangat aneh Itu sebenarnya bahkan diukir dengan banyak biji asal Long Jian berkata dengan wajah serius Dia dan Dragon Sen keduanya adalah hegemoni tertinggi ras naga Mereka sama sekali tidak kalah dengan hegemon imperisable Pengalaman dan pengetahuan mereka secara alami luar biasa Kata-katanya mengejutkan semua orang Bukankah itu berarti bahwa fisik jiwa Ye Yuan memiliki potensi yang lebih besar daripada hegemon imperisable Namun, apa yang dia Coba lakukan Banyak orang bertanya-tanya dengan ketidakpastian Di tengah suara-suara yang meragukan Ensroding Miss Sol Fisik langsung menggali ke dalam keilahian asal Long Jian Siang yang bobrok Uh, ARGHH Tangisan aneh keluar dari mulut Long Jian Siang Tapi segera, fisik jiwa kabut yang menyelimuti menyebar Satu gambar manusia hidup demi satu muncul di depan semua orang Apakah ini semua fragment memori Long Jian Siang? Itu suku Windward Orang biadab terkutuk ini benar-benar memusnahkan seluruh suku Windward Juga, bukankah itu cucu hegemon Dragon River? Dia, dia ditangkap ke Pulau Naga Darah juga Ya dewa, berapa banyak hal yang sangat brutal yang telah dilakukan ini Satu demi satu adegan muncul Dan seluruh Pulau Naga Surgawi terkejut Adegan-adegan ini hanyalah fragment ingatan Long Jian Siang dan bukan ingatan yang lengkap Namun meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat dunia terbakar juga Long Jian Siang dan Dragon Wild, dua orang Selama bertahun-tahun baru saja mencapai titik Di mana semua rasionalitas dan moralitas hilang Itu bahkan melibatkan keturunan dari beberapa hegemon Ekspresi dari pembangkit tenaga listrik hegemon Rilem itu berangsur-angsur menjadi gelap Biarkan hal-hal melayang jika mereka tidak mempengaruhi seseorang secara pribadi Tapi sekarang, Long Jian Siang telah menyentuh sisik terbalik mereka Tiba-tiba, seseorang berseru, cepat lihat Itu suara hegemon Dragon Sen Dia saat ini memberi perintah Long Jian Siang Semua orang terkejut dan buru-buru melihat ke arah pemandangan itu Itu hanya untuk melihat Long Jian Siang berlutut di tanah Mendengarkan dengan penuh perhatian instruksi seseorang Orang ini tidak lain adalah Dragon Sen Perkembangannya terlalu lambat Saya membutuhkan garis keturunan yang lebih kuat Kata Dragon Sen Long Jian Siang gemetar dan berkata Lord Dragon Sen, mohon maafkan kesalahan kami Kami sudah melakukan yang terbaik Tapi, garis keturunannya masih belum mencukupi Kalau begitu pergi dan bunuh Is Bilou Regen memiliki begitu banyak suku Selalu ada beberapa garis keturunan yang langka Jika Anda membunuh lebih banyak orang Secara alami akan ada garis keturunan Dragon Sen berkata dengan dingin Ya, balahan mengerti Kata Long Jian Siang Percakapan itu tidak lama Tetapi setiap kata terpotong dalam Ketidakpedulian terhadap klannya sendiri Membuat rambut orang berdiri Tidak banyak adegan dengannya Dapat dilihat bahwa Dragon Sen sangat berhati-hati Tapi dia masih meninggalkan petunjuk pada akhirnya Suara mendesing Tiba-tiba, semua adegan menghilang tanpa jejak The Ensroding Mist Soul fisik berubah menjadi Gumpalan asap hijau dan kembali ke tubuh fisik Yeyuan Nenek Moyang Mizen, aku ingin tahu apakah ini bisa dianggap sebagai bukti Yeyuan menatap naga sejati di atas kehampaan dan berkata dengan dingin Mizen menganggupkan kepalanya dan berkata Seni membaca jiwa kabut yang menyelimuti memiliki reputasi yang hebat Itu secara alami dapat berfungsi sebagai bukti Petik 2 Bab 2999 Apakah Anda sangat terkejut? Ensroding Mist Soul Reading Art adalah teknik rahasia unik hegemon imperisable Memanfaatkan Ensroding Mist Soul fisik untuk mereplikasi informasi dalam tubuh jiwa dengan sempurna Langkah ini bahkan lebih berguna daripada pencarian jiwa Pencarian jiwa terlalu keras Sangat mudah untuk kehilangan beberapa informasi penting Tetapi fisik jiwa kabut yang menyelubungi tidak akan melakukannya Lebih dari 100 ribu tahun, berapa banyak kenangan itu Tapi, selama 100 ribu tahun ini Dragon Sen jarang muncul dalam kehidupan Long Kian Siang Dengan pencarian jiwa, pada dasarnya tidak dapat ditemukan Tapi seni membaca jiwa kabut yang menyelimuti bisa Dragon Sen terkejut Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yeyuan sebenarnya masih memiliki langkah ini Dengan ini, buktinya benar-benar kuat Dragon Sen, apa yang masih harus kamu katakan sekarang? Long Ran memarahi dengan marah Kamu tukang daging, kamu baru saja kehilangan semua keseimbangan penilaian Dragon Sen, dasar kasar, kursi ini akan bertarung habis-habisan denganmu hari ini Nenek Moyang, tolong cari keadilan untuk jiwa-jiwa yang dirugikan dari klan yang meninggal Dengan ini, Dragon Sen telah menimbulkan kemarahan publik Apa yang telah dia lakukan tidak dapat melihat cahaya sama sekali Jika melihat cahaya, dia akan mati Apa yang dia tersinggung adalah seluruh ras naga Pembangkit tenaga listrik hegemon rilem Pulau Naga Surgawi kurang lebih memiliki beberapa koneksi dengan wilayah Bilau Timur Tanah suci tidak ada secara mandiri Keberadaan Pulau Naga Surgawi didukung oleh seluruh wilayah Isbilau Tindakan Dragon Sen telah membuat marah semua orang Di atas kekosongan, Mi Zen menatap Dragon Sen dan perlahan membuka mulutnya dan berkata Dragon Sen, apa yang masih harus kamu katakan? Ekspresi Dragon Sen sangat muram Tatapannya saat melihat ke arah Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh Dia sama sekali tidak menempatkan anak kecil seperti semut ini di matanya Apakah Anda marah atau benci? Apa hubungannya dengan saya? Tapi keberadaan seperti serangga inilah yang mengungkap semua masa lalunya yang buruk Dengan ini, dia benar-benar tidak bisa membersihkan namanya bahkan dengan melompat ke sungai kuning Hahaha Tiba-tiba, Dragon Sen tertawa liar dan menunjuk ke arah Mi Zen saat dia mencela dengan marah Mi Zen, kamu terlalu mengecewakanku Semua hegemon tutup mulut Dragon Sen menjadi gila, bahkan berani memarahi leluhur Mi Zen Ras naga kami lahir dari kekacauan dan merupakan yang terkuat di seluruh dunia Mengapa kita harus puas menjalankan kedaulatan atas sebagian wilayah? Kami berdiri dengan bangga di puncak semua surga dan harus menyatukan 33 surga untuk memulai, menjadi penguasa semua ras Tapi Anda hanya tahu untuk mencari keberadaan yang menyedihkan di Pulau Naga Surgawi ini Petik 2 Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan melakukannya Apa yang salah dengan bekerja sama dengan ras darah dan mempelajari garis keturunan? Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak memperhatikan hal-hal sepele Untuk apa beberapa anggota klan yang sekarat dihitung? Jika itu bisa membuat semua orang menjadi hegemoni, ras naga kita akan dapat segera mendominasi surga Pada saat itu, kalian semua harus berterima kasih padaku, Dragon Sen Kesalahan apa yang telah saya lakukan? Petik 2 Dragon Sen saat ini sangat tidak terkendali dan bahkan tidak menempatkan Mi Zen dalam pandangannya Bahkan, beberapa faksi perang klan naga diaduk oleh dia sampai mereka gatel untuk bertindak Menyatukan surga, menjadi penguasa semua dunia, ini benar-benar godaan besar Dragon Sen, Anda benar-benar gila, apakah Anda lupa tentang Istana Surgawi Labirin saat itu? Menyatukan 33 surga, kamu mendorong seluruh ras dewa menuju jurang maut Long Jian menegur dengan marah Dragon Sen tersenyum dingin dan berkata, apa yang dihitung sebagai Istana Surgawi Labirin? Selama garis keturunan kita dapat menembus belenggu dan memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik grid beyond realm yang muncul Mengapa khawatir itu tidak akan berhasil? Long Jian, kamu pengecut Cukup Tiba-tiba, Mi Zen berteriak dengan dingin dan berkata Dragon Sen, kamu terlalu mengecewakan nenek moyang ini Nenek moyang ini lahir dari kekacauan dan telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Saya belum pernah bertemu siapapun yang bisa menyatukan 33 surga Selanjutnya, apakah Anda tidak jelas seperti apa ras darah itu? Menanyakan kulit harimau, siapa yang memberimu keberanian? Dragon Sen sudah lama jatuh ke dalam kegilaan dan berkata dengan tawa liar Mi Zen, kamu sama dengan Mi Tian, orang tua itu, keduanya orang yang pemberani Saya pikir kalian pasti salah bereinkarnasi Anda seharusnya pergi ke selatan untuk menjadi saudara dengan kura-kura tua itu sejak awal Mata Mi Zen menjadi dingin, dan aura Grit Dao langsung menutupi seluruh pulau naga langit Itu hanya untuk melihatnya mengangkat cakar naganya dan langsung menekan ke bawah Dragon Sen tidak mau menunjukkan kelemahan, auranya tiba-tiba meroket Ekspresi semua orang berubah liar, itu karena auranya benar-benar mendekati aura Mi Zen Orang ini, sebenarnya sudah sangat kuat Long Jian berkata dengan kaget Ledakan Dengan satu pertukaran, seluruh pulau naga langit mulai bergetar Dragon Sen langsung dipukul terbang keluar Bukan karena Dragon Sen lemah, tetapi Mi Zen benar-benar terlalu kuat Hati Ye Yuan bergerak sedikit Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan Grit Beyond Realm Kekuatan semacam ini benar-benar membuat orang putus asa Hegemoni tertinggi benar-benar tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan pembangkit tenaga listrik Grit Beyond Dragon Sen sangat kuat, hampir mencapai Grit Beyond Realm Tapi itu adalah bagian kecil pada akhirnya Dragon Sen berlumuran darah, tapi dia masih tertawa terbahak-bahak dan berkata Lihat itu, Mi Zen Grit Beyond Realm juga tidak tinggi dan tidak terjangkau Aku juga bisa Mi Zen mendengus dingin dan berkata Pada akhirnya, kamu masih kurang mencapai beberapa tingkat Selesai berkata Mi Zen memukulkan cakar naga lainnya ke bawah Satu cakar Langit dan bumi berubah warna Dan angin serta awan melonjak Ye Yuan merasakan aura pintu kehidupan abadi dari cakar ini Sangat kuat Tingkat keberadaan ini Setiap tindakan dan gerakan secara diam-diam mengandung dao surgawi Seolah-olah surgawi dao itu sendiri telah turun Terutama bahwa mereka benar-benar dapat mengumpulkan Kekuatan pintu kehidupan kekal Bang! Dragon Sen hampir tersebar sampai cakar ini Melihat adegan ini, Long Ran tidak bisa menahan keraguan juga Mungkinkah dia salah menebak? Tidak ada masalah dengan progenitor Mi Zen sama sekali Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggunakan tindakan drastis seperti itu Secara langsung membunuh seorang jenderal hebat di bawah komandonya Bang! Itu adalah cakar lain Tubuh fisik Dragon Sen hampir menabrak tumpukan lumpur Mi Zen berkata dengan dingin Dragon Sen, ini berakhir di sini Dragon Sen tidak peduli dengan Mi Zen Tapi dia malah melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan keras Bocah, itu saja kamu Jika bukan karena anda Rencana besar kursi ini pasti akan berhasil Bahkan jika aku mati hari ini Kursi ini akan membuatmu menemaniku dalam kematian juga Astaga! Aura yang menakutkan langsung menelan segalanya dan menyapu Zhao Yue melindungi Ye Yuan, sedikit kesungguhan terlihat di wajahnya yang buas Dia merasakan kekuatan Dragon Sen Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak apa-apa Dengan progenitor, dia tidak bisa melompat-lompat Mi Zen melirik Ye Yuan dan sekali lagi memukulkan cakarnya Ledakan Tubuh fisik Dragon Sen langsung meledak berkeping-keping Jiwa naganya juga langsung tersebar Semua orang menghela nafas panjang lega Saya tidak mengharapkannya Orang yang menakutkan seperti itu sebenarnya bersembunyi di antara kita Untungnya, dia ditemukan lebih awal Jika tidak, jika diberikan waktu Nenek Moyang Mi Zen mungkin juga tidak bisa melakukan apapun padanya Ini semua berkat Ye Yuan anak ini Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan Pada saat ini, beberapa orang tidak bisa tidak berterima kasih kepada Ye Yuan Dengan perencana ambisius seperti Dragon Sen di sekitar mereka Itu benar-benar terlalu menakutkan Long Ran menghela nafas lega dan sangat menyesal di dalam hatinya Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak meragukan leluhur Mi Zen Ye Yuan, ini semua berkatmu kali ini MN, di mana dia? Long Ran baru saja akan berterima kasih kepada Ye Yuan Tetapi kemudian dia menemukan bahwa Ye Yuan sudah lama pergi Sepuluh mil jauhnya, sesosok melintas, memenjarakan setetes darah segar di tangannya Di atas kekosongan, pupil Mi Zen mengerut, menatap Ye Yuan dengan heran Sementara Ye Yuan menyeringai dan melihat setetes darah segar di tangannya saat dia berkata Bagaimana? Apakah Anda sangat terkejut? Saya mengatakan bahwa saya akan membuat Anda membayar harganya Aku tidak bercanda denganmu Bab 3000, panggil, kakek, tiga kali MN, apa yang Ye Yuan lakukan? Apa yang dia pegang di tangannya sepertinya adalah darah Dragon Sen, kan? Dragon Sen sudah benar-benar mati Untuk apa dia menahan darahnya? Tidak mungkin dia masih bisa hidup kembali, kan? Sehubungan dengan tindakan Ye Yuan, semua orang merasa sangat bingung Dengan Dragon Sen mati, tidak ada yang tahu berapa banyak darah di tubuhnya yang berserakan di mana-mana Namun, Ye Yuan berlari begitu jauh untuk mendapatkan setetes darah dan bahkan membatasi Betapa membingungkan Tapi Mizen sangat marah di dalam hatinya Baru saja, dia memasang ekspresi sakit hati dan sakit kepala Itu hanya menampilkan pertunjukan, itu saja Dragon Sen tidak mati sama sekali Tentu saja, memang benar dia membunuh Dragon Sen Di depan begitu banyak hegemoni, itu tidak bisa dipalsukan juga Namun kenyataannya, Dragon Sen hanya terluka parah dan tidak sepenuhnya mati Esensi, energi, dan semangatnya semuanya bergabung menjadi setetes darah segar Dia membunuh Dragon Sen dengan meledakkannya Ada darah di mana-mana, tidak ada yang akan memperhatikan ke arah mana setetes esensi darah telah pergi Dragon Sen adalah hegemon tertinggi Selanjutnya, dia hanya sedikit jauh dari Great Beyond Realm Bawahan seperti ini, bagaimana mungkin Mizen menyerah begitu saja Oleh karena itu, mereka berdua bergandengan tangan, melakukan skema yang menipu semua orang ini Siapa yang tahu bahwa esensi darah ini baru saja akan melarikan diri ketika ditangkap oleh Yeyuan Alam hegemon di seluruh langit bahkan tidak mendeteksinya Jadi bagaimana dia bisa tahu? Mizen menjadi gila Dia telah membangkitkan niat membunuh dan sangat ingin membunuh Yeyuan Dengan kekuatannya, membunuh Yeyuan hanyalah masalah pemikiran Namun, dia tidak bisa Membunuh Yeyuan saat ini sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa dia adalah penyebab utama di balik layar Melakukan hal itu sama saja dengan mengasingkan diri dari ras naga Memang benar bahwa dia adalah nenek moyang ras naga Tetapi ingin mewujudkan ambisinya, dia membutuhkan seluruh ras naga sebagai pendukung Dia tidak bisa melakukannya sendiri Jika tidak, dengan bagaimana Chaos Bloodstone sangat kuat Sama sekali tidak perlu menciptakan perlombaan darah untuk membantunya menyerang kota dan merebut benteng Yeyuan telah menghitung ini juga Itu sebabnya dia akan mengambil tindakan Kalau tidak, dia lebih suka membiarkan Dragon Sen pergi Yeyuan berbeda dari Long Run Dia tidak pernah percaya Mi Zen dari awal sampai akhir Karena itu, dia selalu tetap waspada Terutama setelah Mi Zen membunuh Dragon Sen Kemudian, Yeyuan mendeteksi jejak undulasi Gelombang asal darah Dragon Sen menjadi kuat secara alami tidak bisa dilakukan tanpa dukungan ras darah Dia membentuk kembali garis keturunannya Itu pasti akan meninggalkan aura asal darah Sangat disayangkan, Yeyuan memiliki jejak asal darah kekacauan Dan jejak asal ini bahkan lebih kuat dari Mi Zen Dia meraih Dragon Sen seperti sedang mencubit titik vital Mi Zen Astaga! Yeyuan kembali dalam sekejap Setelah menghonsum sipil surgawi kelas 7 Luka-lukanya sudah lebih dari setengah sembuh Yeyuan, apa yang kamu lakukan? Long Run berkata dengan cemberut Yeyuan memainkan setetes esensi darah di tangannya dan berkata sambil tersenyum Jika aku mengatakan bahwa dia adalah Dragon Sen Kalian semua pasti tidak akan mempercayainya Long Run tidak bisa menahan tawa dan berkata Yeyuan, kamu terlalu sensitif Mata misterius nenek moyang sangat tangguh Bagaimana mungkin Dragon Sen bersembunyi darinya? Setetes darah ini hanyalah setetes darah naga biasa Itu saja Ya, setetes esensi darah ini terlihat persis sama dengan darah naga biasa Yeyuan menatap Mi Zen sambil tersenyum Terlihat seperti sedang memuji pencapaian orang lain Mi Zen merasa itu benar-benar tidak enak dipandang Namun, harus diakui Kekuatan mental Dragon Sen sangat kuat Bahkan sampai sekarang Dia tidak mau mengungkapkan sedikitpun cacat Tetesan darah ini tenang seperti air Yeyuan, nenek moyang ini adalah Great Beyond Realm Dengan sedikit kekuatan Dragon Sen, dia tidak bisa bersembunyi dari nenek moyang ini Hanya setetes darah naga biasa Kamu terlalu banyak berpikir, Yeyuan Mi Zen berkata dengan enggan Dia tidak pernah mencurigai Yeyuan karena level Yeyuan terlalu jauh darinya Tentu saja, dia mengakui Yeyuan sangat mengesankan Nak, kursi ini tahu bahwa kamu suka menjadi pusat perhatian Namun, Anda juga sudah menunjukkan banyak hal Metode seperti ini untuk berbicara besar untuk membuat orang terkesan Jangan disingkirkan Anda mempertanyakan nenek moyang ras naga saya Long Jian berkata dengan suara serius Ya ampun, sungguh kejahatan yang parah Tapi saya katakan sebelumnya juga Saya seorang kultifator yang berbeda Saya bahkan berani mempertanyakan surga Jadi apalagi leluhur Di dunia ini, aku hanya percaya pada diriku sendiri Yeyuan berkata dengan dingin Kurang ajar Kaisar Cloudhaven yang sangat kecil benar-benar berani begitu merendahkan Long Jian berkata dengan marah Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum Bukannya aku merendahkan, tapi kamu sangat konyol dan sangat naif Jangan lupa bagaimana Dragon Sen bersekongkol melawan kalian semua Kelinci yang licik memiliki tiga sarang Apakah anda pikir dia akan benar-benar mati dengan mudah? Petik 2 Long Jian tersenyum dingin dan berkata Hanya setetes darah naga biasa, itu saja Kamu bilang itu Dragon Sen dan itu Dragon Sen Yeyuan tersenyum dan berkata Lalu kenapa kita tidak bermain game saja? Jika saya membuktikan bahwa itu Dragon Sen Anda memanggil, kakek, tiga kali, oke Jika saya kalah, saya akan berlutut kepada leluhur dan meminta maaf Dan saya akan menghancurkan hati dao saya Ekspresi Long Jian berubah muram, sangat terkejut di hatinya Bocah ini sebenarnya mempertaruhkan hati daonya Mungkinkah benar-benar ada masalah? Tetapi bahkan progenitor jelas tidak dapat melihat melalui benda ini Kenapa tidak? Pada akhirnya, Long Jian masih memilih untuk mempercayai progenitor Dia tidak percaya bahwa Dragon Sen bisa bersembunyi dari progenitor Hanya saja dia tidak tahu bahwa Dragon Sen dan progenitor bersekongkol sejak awal Dia ditakdirkan untuk kehilangan taruhan ini Yeyuan tersenyum ringan dan berkata kepada Feng King Suan Hei, pinjamkan api kelahiran kembali Nirvanikmu Setelah memanggang, kita akan tahu yang sebenarnya Petik 2 Jantung Mizen berdebar kencang Anak nakal ini memiliki cara yang sangat kejam Api kelahiran kembali Nirvanik bisa membakar semua hal di dunia Itu adalah salah satu cara paling kuat dari Ras Phoenix Di bawah api yang menyala-nyala seperti itu Dragon Sen pasti akan mengungkapkan warna aslinya Biasanya, kekuatan kecil Feng King Suan secara alami tidak bisa melakukan apapun padanya Tapi dia hanya tersisa dengan setetes esensi darah sekarang dan sangat lemah Kalau tidak, dia tidak akan langsung ditangkap oleh Yeyuan juga Men, ini semua berkat Mi Zen Mi Zen sangat menyesalinya sekarang Jika dia tahu sejak lama, dia akan menjadi mudah sekarang Tinggalkan Dragon Sen dengan vitalitas Dan dia bisa lolos dari tangan Yeyuan juga Tapi, untuk membuat semuanya menjadi otentik Dia langsung menyerang dengan kejam Mata indah Feng King Suan menatap Dan dia berkata dengan dengusan dingin Aku tidak dipanggil, hei Juga, apakah ini sikapmu meminta bantuan orang? Melihat bahwa Yeyuan hendak berbalik dan langsung mengabaikannya, dia buru-buru berkata, serahkan Kamu benar-benar picik Petik 2 Ledakan Api kelahiran kembali Nirwana yang menakutkan langsung menyala Daya tahan Dragon Sen memang sangat kuat Lebih dari 15 menit berlalu, esensi darah Dragon Sen tidak bergerak sama sekali Long Jian tersenyum dingin dan berkata Apakah itu pasir naga yang kamu bicarakan? Nak, seseorang harus rela kalah jika bertaruh Kau tahu ke leluhur dan menebus kejahatanmu Cukup, nak, ini berakhir di sini Di dunia ini, tidak ada yang bisa lolos dari mata misterius nenek moyang ini Mizen akhirnya tidak bisa menahan diri dan angkat bicara Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi Pah, pah, pah Suara berderak yang dipancarkan dari api kelahiran kembali Nirwana Di tengah kobaran api, terdengar teriakan serak A-R-G-H-H-H-H Anak nakal, Ye Yuan, kursi ini tidak bisa hidup berdampingan denganmu di bawah langit yang sama Proge, pah Sebuah kekuatan ditembakkan, esensi darah langsung diledakan Jiwa sisa Dragon Sen langsung dilenyapkan oleh Ye Yuan Pada saat terakhir, dia ingin meminta bantuan Mizen Tapi Ye Yuan tidak bisa membiarkannya memanggil Begitu Mizen terungkap, konsekuensinya akan terlalu menakutkan Karena itu, dia langsung membunuh Dragon Sen Kemudian dia memandang Long Jian dan berkata sambil tersenyum Bagaimana dengan itu? Ingin mengakui kekalahan dan memanggil Kakek, tiga kali untuk saya dengar Petik dua